Sebuah meriam akan ditembakkan miring ke atas dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 37 derajat terhadap horizontal Jadi ini saya ilustrasikan ya, biar lebih mudah untuk diikuti gitu Jadi meriam ditembakkan miring ke atas dengan kecepatan V0 dan sudut elevasinya saya pakai simbol theta 37 derajat Oke, jika sasaran berada pada ketinggian 10 meter dan jarak 20 meter Jadi dia ini memiliki sasaran pada kejauhan 20 meter, X-nya Kemudian ketinggiannya ini, Y-nya 10 meter Setet Nah, ini bukan Ymax ya Kita tidak tahu apakah 20 meternya ini titik tertinggi, eh 10 meternya ini titik tertinggi atau bukan Yang jelas Y-nya doang Jadi kalian tidak boleh ini Ymax atau Hmax Itu tidak boleh Karena kita tidak tahu nilai dari 10 meter ini apakah tinggi maksimum atau bukan Oke, jadi kita harus simbolkan dengan apa ini namanya Umum, secara umum, Y saja Tidak boleh maksimumnya Berapa V0 yang butuhkan untuk mengenai sasaran tersebut? Nah, jadi gini Proses yang pertama itu kalian bisa dari X-nya dulu Karena X ini GLB X ini adalah VX dikalikan T X-nya kan 20 VX-nya, VX itu adalah pada sumbu X Ini adalah V0 dikalikan dengan cos 37 derajat Kemudian di sini ada VY VY ini V0Y ya Kenapa saya pakai V0Y bukan VY saja Karena pada sumbu Y dia kecepatannya berubah Pada sumbu Y Sumbu Y kecepatan berubah Kecepatan berubah Karena dia GLBB Pengaruh dari percepatan gravitasi bumi Sementara pada sumbu X Sumbu X GLB Dalam artian kecepatannya tetap Kecepatan tetap Tidak berubah Makanya saya tidak pakai simbol V0X Saya cukup pakai simbol VX doang Dan nilainya itu adalah V0 dikalikan cos 37 derajat Dikalikan T sesuai dengan ini ya Tetanya Kalau mau pakai rumus boleh Teta Berarti kan nanti 20 Sama dengan V0 Dikalikan 0,6 Dikalikan T gitu ya Berarti ini kan nanti V0T Sama dengan 20 per 0,6 Ya kan Nah Selanjutnya kita akan menghitung Nilai Y Oke Y nya Itu rumusnya adalah V0 Dikalikan Sin Teta Dikalikan T Dikurang Setengah GT kuadrat Nah Ini rumus untuk mencari Y Oke Nah Mana nih Nah ini Kemudian kita Masukkan Y nya berapa tadi Y nya tadi itu 10 ya 10 Sama dengan V0 Kalikan sin 37 Kalikan T Min Setengah Kalikan 10 Kalikan T kuadrat Oke 10 dikalikan Eh 10 sama dengan V0 Dikalikan T Dikalikan sin 37 Sin 37 ini kan 0,6 Ya kan Sin 37 itu 0,6 Eh kok saya salah ya Ini 0,8 Ini sorry Sorry Ini sorry Sorry Salah nih Saya nih Ini 0 Cos 37 Kalikan T Cos 37 itu 0,8 Aduh Aduh Maaf Maaf Ini 20 Ini V0 Kalikan 0,8 Kalikan T Berarti nanti ini 20 Per 0,8 Sama dengan V0 Kalikan T Jadi kalau kalian mau bagi ini Bisa nih Dibagi nih 20 dibagi dengan 0,8 20 bagi 0,8 Itu hasilnya Sama dengan 25 Berarti V0 Kalikan T Sama dengan 25 Ya Ini baru kita kesini Ini 0,6 Kurangi 5 T Kuadrat Ini kan V0 Kalikan T Ini yang tadi saya bilang nih Yang kita cari dari X V0 Kalikan T Ini kan sama dengan 25 Kalian ganti Ini berarti 10 Sama dengan 25 Kalikan 0,6 Dikurangi 5 T Kuadrat Berarti 10 Sama dengan 25 Dikalikan dengan 0,6 Itu sama dengan 15 Dikurangi 5 T Kuadrat Pindah ruas ya 5 T Pindah ke kiri 5 T Kuadrat Sama dengan 15 Dikurangi 10 Ya kan Berarti 5 T Kuadrat Sama dengan 5 Berarti T Kuadrat Sama dengan 5 Bagi 5 Berarti T Kuadrat Sama dengan 1 Berarti Nilai T Nya Adalah 1 Sekon gitu ya Ini Saya cari Secara Apa ya Namanya Secara 1 Sebenarnya Nilai T Bisa Berapa Detik Sama Berapa Detik Karena Dia Naik Turun Jadi Bisa Saja Ketika Dia Naik Bisa Saja Ketika Dia Turun Waktunya Cuman Saya Anggap Ini Dalam 1 Waktu Saja Kalau Kalian Nyari Pake 2 Waktu Ada Caranya Jadi Saya Carah Ini Saja Biar Rendah Ribet Amat Jadi Dari Sini Sudah Dapat T Kan Kita Sudah T T T Kan Sama Dengan 25 Berarti Dapat V 0 T Sama Dengan 25 Maka V 0 Sama Dengan 25 Bagi T V 0 Kali 1 Sama Dengan 25 Berarti V 0 Sama Dengan 25 Meter Per Sekund Jadi Jawabannya Itu Kecepatan Awalnya Harus 25 Meter Per Detik Oke Sip Sekarang Yang B Dengan Kecepatan Awal Sebut Berapakah Tinggi Tertinggi Eh Titik Tertinggi Dan Jarak Terjauh Yang Bisa Dicapai Oleh Perumurnya Oke Yang B Ini Dia Nanya X Max Dan Y Max X Max Itu Rumusnya Adalah V 0 Kwadrat Dikalikan Sin 2 Teta Per G Nah Ini Bisa Juga Diganti X Max Sama Dengan V 0 Kwadrat Dikalikan 2 Dikalikan Sin Teta Dikalikan Cos Teta Per G Jadi Kalian Pakai Rumus Yang Bawah Sini 2 Teta Artinya Sin 2 Dikalikan 37 Derajat Berarti Sin 74 Derajat Sin 2 Teta Sini Sin 2 Teta Sama Dengan Ini Cos Cos 37 Itu 0 8 0 8 Kalau Sin 37 Itu 0 6 Nah Ini Kalau Kalian Minta Rumus V 0 Y V 0 Y Itu Rumusnya Adalah V 0 Dikalikan Sin Teta Cuman Kalau Disini Cari Y Itu Dia Langsung Saya jabarkan V 0 Dikalikan Sin T Dikalikan T Sebenarnya Y Sama Dengan V 0 Y Dikalikan T Oke Saya Langsung Jabarkan Rumusnya Y Sama Dengan V 0 X Sin T Dikalikan T Dikurang Setengah Gitu Ini Tinggal Masukkan Sedi Angkanya Tadi Kita Hitung Berarti 6 25 Dikalikan 2 Dikalikan 0,6 Dikalikan Dengan 0,8 Kemudian Kalian Bagi Ke 10 Berarti Kan 600 Bagi 10 Berarti Sama Dengan 60 Meter Ini Adalah Titik Terjauh Ini Adalah Titik Terjauh Seharusnya Saya Cari Dulu Titik Tertinggi Ya Titik Tertinggi Dan Jarak Terjauh Oke Titik Tertinggi Itu Y Max Titik Tertinggi Ini Salah Acara Nenya Coret Tandinya Disini Sorry Ini Masuk Ke sini Kemudian X Y Max Y Max Itu Sama Dengan V 0 Quadrat Dikalikan Sin Quadrat Teta Per 2G Ini Perbedaannya Sedikit Aja Rumusnya Jadi Kalian Harus Lihat Perbedaannya Yang pertama Itu Adalah Di bawahnya Kalau X Max Itu G Doang G Aja Kalau Y Max Itu 2G Kemudian Kalau X Max Itu Sin 2 Theta Atau 2 Sin Theta Kali Cos Theta Sementara Kalau Y Max Itu Sin Quadrat Theta Berarti Ini 25 Quadrat Dikalikan Sin Quadrat Dari 37 Derajat Dibagi 2 X 10 Berarti 625 Dikalikan Dengan 0,6 Kalian Quadrat Dibagi Dengan 20 Berarti Sama Dengan 625 Dikalikan Dengan 0,6 Dikalikan Dengan 0,6 Dibagi 20 Dibagi 20 Hasilnya 11,25 Meter Ini Adalah Titik Tertingginya Oke Titik Tertinggi Jadi Kalian Mencarinya Itu Sederhana Masukkan Angka Rumus Yang penting Hitungannya Jangan Sampai Keliru Oke Sekian Pembahasan Soalnya Semoga Mereka Dipahami Dan Dimengerti Jangan Lupa Dukung Channel Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Atau Jika Kalian Ingin Mendukung Channel Dengan Oke Bagi Yang Ngabung Ke Grup Telegram Silahkan Gabung Link Ada Di Deskri Channel Ini Dan Kalau Ingin Terima kasih Mohon maaf Atas Kekeliruan Dan Tetap Semangat Belajar Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Oke Dadah Sampai Berjumpa Lagi Berjumpa